Tata bahasa kedua yang akan kita pelajari adalah tentang e-ryomyon. E-ryomyon atau ryomyon hanya bisa digabungkan dengan kata kerja, digunakan saat mengonsumsikan atau menduga adanya suatu keinginan, niat, atau kehendak untuk melakukan suatu hal. Berdasarkan konteksnya, bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan beberapa ungkapan seperti jika bermaksud titik-titik-titik, kalau mau titik-titik-titik, dan lain sebagainya. Jika kata kerja tersebut berakhiran dengan vokal atau diakhiri dengan real, maka digunakan ryomyon. Misalnya, masih-da menjadi masih-ryomyon, jika ingin minum. Mandel-da menjadi mandelyomyon, kalau mau membuat. Dan jika kata kerja tersebut berakhiran dengan konsonan, kecuali real, digunakan e-ryomyon. Sebagai contoh, bata, menerima, menjadi baderyomyon, jika ingin menerima. Mari kita berlatih menerjemahkan kalimat berikut ini. Kalau kamu ingin ikut latihan taekwondo, maka silahkan isi formulir ini. Taekwondo 교육을 badyaryomyon, 여기 신청서를 쓰세요. Jika kamu mau mengirim paket, kamu harus pergi ke kantor pos. Sopo-를 보내려면 uche국에 가야 해요. Teman-teman, apa bedanya ryomyon dengan ryogo-hamyon? Sebetulnya, ryomyon adalah bentuk singkatan dari ryogo-hamyon. ryogo-hamyon sendiri adalah gabungan dari ryogo-hada, sebuah ungkapan untuk menyatakan kemauan, keinginan, rencana, dan lain sebagainya, dengan akhiran penghubung emyon yang membawa makna syarat. Mari kita lihat pasangan kalimat berikut ini. Kalimat A Kedua kalimat tadi memiliki arti yang sama, yaitu Jika ingin menggunakan hotel, maka harus memesan terlebih dahulu. Ya, yung haryomyon merupakan singkatan dari yung haryogo-hamyon. Ya, teman-teman, dari pasangan contoh kalimat tadi, kita bisa membuktikan bahwa eryogo-hamyon dan eryomyon memiliki makna yang sama. Hanya saja, dibandingkan dengan eryogo-hamyon, bentuk singkat eryomyon atau kalimat yang B lebih sering dipakai. Selanjutnya, dengarkanlah percakapan pendek berikut ini. Komputer 교육en 어디에서 신청해요? Mengenai pelatihan komputer, di mana pendaftarannya? Komputer 교육을 신청하려면 1층으로 내려가세요. Kalau Anda bermaksud mengikuti pelatihan komputer, turunlah ke lantai 1. Percakapan berikutnya. Bibimbap을 만들려면 여러 가지 채소하고 밥이 필요해요. Orang pertama mungkin bermaksud memasak bibimbap, dan dia menanyakan ada apa saja di dalam masakan bibimbap. Selanjutnya, lawan bicaranya mengatakan, kalau mau membuat bibimbap, maka dia memerlukan nasi dan berbagai jenis sayur. Teman-teman, demikianlah pelajaran kita kali ini. Seperti biasa, mari kita ulang sebentar apa yang baru saja kita pelajari. Rielsu ita adalah tata bahasa yang digunakan untuk menyatakan kemungkinan atau kemampuan untuk melakukan suatu hal atau terjadinya suatu hal. Sebaliknya, jika hal tersebut tidak mungkin atau tidak bisa dilakukan atau tidak mungkin terjadi, maka digunakan Rielsu opta. Kemudian, Rielmyon dipakai saat menduga adanya suatu keinginan. Kalau kalian ingin pintar berbahasa Korea, maka kalian harus banyak bertemu dengan teman Korea. Sampai bertemu pada pelajaran berikutnya. Sekian, jangan lupa subscribe dan follow social media kita at ipstopikkorea.id Terima kasih.